Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dalam program BDR belajar dari rumah ya mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan tetap semangat walaupun kita tidak belajar secara tatap muka langsung mudah-mudahan video pembelajaran yang Bapak Ibu berikan tetap bisa dipahami ya oke supaya videonya tidak terlalu panjang lebar hari ini kita akan belajar mengenai koordinat kartesius ya Bapak harap semuanya konsentrasi dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran secara daring kali ini ya baik sistem koordinat kartesius ini materi bab kedua di kelas 8 ya tujuan dapat menunjukkan perilaku teliti dan sesuai prosedur dalam melakukan aktivitas di rumah sekolah dan masyarakat sebagai wujud implementasi menggambar sketsa grafik fungsi aljabar sederhana pada sistem koordinat kartesius itu tujuan yang pertama tujuan pembelajaran yang kedua diharapkan kalian dapat menerapkan lokasi benda dalam koordinat kartesius dalam menjelaskan posisi relatif terhadap acuan tertentu itu tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini nah memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y ini sebenarnya sudah dipelajari tapi sekilas saja mungkin di SD ya nah disini ada sudah ada gambar koordinat kartesius dan sumbu X dan sumbu Y ya di perlu diingat jika ke kanan itu bernilai positif ya ke kanan bernilai positif di sebelah kiri bernilai negatif kemudian juga di sebelah atas sumbu ini di sebelah atas sumbu itu bernilai positif dan di sebelah ke bawah sumbu X itu bernilai negatif ya oke lanjut nah disitu ada titik A titik A itu sebanyak 2 ya nah ini 2 ke kanan 2 1 2 maka kita tulis 2 kemudian yang ke atas itu sampai 1, 2, 3, 4, 6 maka koordinat titik A bisa dituliskan dengan 2, 6 ya 2, 6 jadi cara menulis koordinat itu kita cari yang sumbu X nya yang mendatar dulu baru yang sumbu Y yang ke atas ya ingat yang depan ini sumbu X yang belakang sumbu Y ya ini sumbu X ini sumbu Y ya jadi kita cari yang mendatar dulu baru yang vertikal ya lanjut titik B itu sama berarti kita baris mendatarnya dari sumbu 0,0 disini ya kita hitung ke kirinya sampai 5 ya 5 karena berhenti dia lurus min 5 maka titiknya adalah min 5 baru yang ke atas berapa itu berhenti sampai 5 berarti min 5,5 ya yang depan sebagai sumbu X yang belakang sebagai sumbu Y ya jangan sampai terbalik 5,5 ya karena beda lanjut ya kita memulai selalu dari yang mendatar dulu ya mendatar dulu mendatar ini sejauh berapa ini berhenti sampai min 6 berarti otomatis min 6 koma ke bawahnya sampai min 4 berarti min 6 koma min 4 ya yang depan sebagai sumbu X yang belakang sebagai sumbu Y lanjut yang D sama saja itu 3 lurusnya 3 kan X nya berarti sumbu X nya 3 sumbu Y nya min 5 berarti koordinat titik D bisa dituliskan dengan 3, min 5 ya oke lanjut memahami kuadran 1 sampai dengan kuadran 4 ya kalau kalian tadi sudah bisa menentukan menunjukkan titik-titik koordinat sekarang memahami kuadran 1 sampai dengan kuadran 4 nah disini sudah ada titik A 5,7 ya ingat tadi sudah kita bahas ke kanan bernilai positif ke kiri bernilai negatif ke atas bernilai positif dan di bawah sumbu X bernilai negatif nah di lokasi sini ini yang berada di daerah sini itu disebut kuadran 1 ya di daerah sini jadi batasnya ini sumbu X dan sumbu Y ya jadi dia posisinya kuadran 1 itu berada di atas sumbu X dan berada di kanan sumbu Y ini kuadran 1 koordinatnya X nya plus koordinat Y nya plus nah sedangkan kuadran 2 posisinya di daerah sini ya kuadran 2 ini jadi disebelah atas sumbu X disebelah kiri sumbu Y ini kuadran 2 daerah sini ini bisa sampai ke sana kalau kita terusin ini juga sampai ke sana ya kuadran 2 kemudian kuadran 3 berada di sini ya ini namanya kuadran T 3 daerahnya di sini disini boleh disini boleh pokoknya batasnya ini ya sumbu X dengan sumbu Y ini kuadran 3 dan terakhir kuadran 4 berada di ini terakhir disini kuadran 4 ya jadi sudah paham ya dimana posisi kuadran 1 kuadran 2 dan kuadran T 3 kuadran 1 kuadran 2 kuadran 3 kuadran 4 oke dari situ bisa kita simpulkan bahwasannya di kuadran 1 kuadran 1 itu disini angkanya bernilai positif X nya Y nya juga bernilai positif jadi tanpa kita melihat gambar sebenarnya sudah bisa kita simpulkan kalau sumbu X nya positif sumbu Y nya positif maka dia otomatis berada di kuadran 1 nah kalau sumbu X nya bernilai negatif sumbu Y nya bernilai positif maka dia otomatis berada di kuadran 2 ya kuadran 3 itu kalau sumbu X nya dan sumbu Y nya sama-sama negatif contohnya ini tadi nah ini ini negatif ini negatif ini negatif maka dia otomatis berada di kuadran 2 kalau X nya negatif Y nya positif maka berada di kuadran 2 kalau sama-sama positif berarti di kuadran 1 itu ya kesimpulannya tadi kalau kita baca jadi tanpa menggambar pun kita sudah bisa memahami dia berada di kuadran mana ya kalau di kuadran 4 itu X nya sumbu X nya bernilai positif dan sumbu Y nya bernilai negatif contohnya yang ini tadi X nya positif Y nya negatif maka dia berada di kuadran 4 jadi tanpa menggambar seperti ini pun kalau kita memahami kesimpulan ini maka kita tidak perlu repot-repot menggambar kita bisa menyimpulkan berada di kuadran mana titik tersebut ya oke lanjut ya memahami posisi titik terhadap titik asal 0,0 disini ada pos utama ini pos utama itu disini ya titik disini pas di tengah-tengahnya itu 0,0 ya ada pos 2 ada pos 3 ada pos 1 ya ada tenda 1 nah pos 1 itu berada di titik koordinat berapa bisa enggak kalian menjelaskan di titik koordinat 2,5 ya tadi sudah kita pelajari di awal tadi ya ini ke kanannya 2 ke atasnya sampai 5 berarti 2,5 lanjut kalau di pos 2 bisa enggak kalian menyebutkan titik koordinatnya kira-kira di pos 2 berapa koma berapa bisa ya iya yaitu min 3 koma min 5 ya selalu ingat kita selalu mendatarnya dulu set baru turun ya tenda 1 sama caranya kayak tadi ya dia karena lurus titiknya disini lurus dengan 0 maka 0 maka 0,8 0 baru di 8 nya naik atau turun karena dia positif berarti naik kalau yang belakang ini negatif berarti turun berarti 0,8 ya oke disini lanjut ada gambar kita memahami posisi titik terhadap titik tertentu ya pos utama itu berada di titik min 4,4 lanjut di pos 2 pos 1 dan tenda 1 ya pos 1 berada di koordinit titik 4,5 pos 2 berapa di titik koordinit berapa 5, min 5 sedangkan tenda 1 kira-kira 0,8 atau 8,0 kalau posisinya disini berapa 8,0 jadi mendatarnya dulu di angka 8 oh ini y nya 0 berarti tidak naik tidak tuh turun karena dia 0 oke ya sudah paham lanjut garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y kalian perhatikan gambar disitu ada garis L1 garis L2 garis L3 dan garis L4 garis L1 itu garis L2 tegak lurus dengan sumbu Y nah ini kalau kalian perhatikan yang dimaksud garis sejajar garis sejajar dengan sumbu X sumbu X itu yang mana sih yang ini ya ini namanya sumbu X garis L1 ini kalau kalian panjangin terus menerus kira-kira akan ketemu dengan garis X1 ini enggak kalau dipanjangin kesana terus yang X nya juga nah enggak akan ketemu ya dia posisinya garisnya tetap begitu maka garis L1 ini dinamakan sejajar dengan sumbu X ya garis L2 ini kalau dipanjangin juga tidak akan ketemu sehingga sejajar dengan sumbu X begitu juga dengan garis L3 dan L4 ya nah kalau dengan sumbu Y dengan sumbu Y ternyata garis L1 ini ini berpotongan persis 90 derajat sehingga ini namanya garis L1 tegak lurus dengan sumbu Y karena dia berpotongan membentuk sudut 90 derajat sehingga ini namanya garis tegak lurus jadi kalau garis ini dengan ini namanya tegak lurus tapi kalau garis L1 dengan sumbu X namanya sejajar ya lanjut garis yang sejajar dengan sumbu Y berarti sumbu Y nya kan yang ini ya berarti nanti garisnya harus naik ke atas juga dimana garis itu kalau kita panjangin dua-duanya dengan sumbu Y ini tidak akan pernah ketemu sehingga garis itu dinamakan garis sejajar sejajar dengan sumbu Y contohnya ini ada empat garis ini ini sejajar dengan sumbu Y ini garis yang M2 ini sejajar juga dengan garis Y ini kalau kita teruskan tidak akan pernah ketemu dengan garis Y tidak akan pernah berpotongan sehingga garis keempat garis ini dinamakan garis sejajar dengan sumbu Y tapi garis ini tegak lurus dengan sumbu Y tegak lurus dengan sumbu Y kenapa garis ini tegak lurus dengan sumbu Y karena dia berpotongan pas 90 derajat disini sehingga kedua garis ini disebut garis tegak lurus begitu pun dengan garis M2 M3 dengan M4 kalau dengan sumbu X dia berpotongan tegak lurus oke lanjut garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y jadi satu garis tapi dia langsung memotong sumbu X dan sumbu Y ini ada garis N1 dan garis N2 kalau kalian perhatikan garis N1 ini dia satu garis tapi memotong sumbu Y disini kemudian juga memotong sumbu X disini jadi satu garis langsung memotong sumbu Y dan sumbu X begitu pun garis N2 dia satu garis tapi langsung memotong garis sumbu X disini dan memotong sumbu Y disini ini namanya garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y nah kedua garis itu saling bertemu disini ya garis N1 dan N2 ini namanya titik perpotongan ya oke materi koordinat kartesius cukup disitu saja ya kalau kalian kurang jelas kurang paham perlu diputar lagi silahkan nanti kalian download video ini kemudian kalian putar berulang-ulang kalau ada yang kurang jelas bisa tanya sama temannya belajar sama-sama diskusi kelompok ya jadi bertukar pikiran sama-sama saling belajar ya nanti akan lebih mudah dipahami nah kalau sudah silahkan kalian kerjakan soal berikut yang sudah Bapak buatkan ya tugasnya adalah ada beberapa soal soal yang pertama sebutkan koordinat titik A titik B C D E F sampai G ya tugasnya kalian disuruh A ini titik koordinatnya berapa ya kayak yang yang sudah Bapak jelaskan di awal-awal tadi ya A ini titiknya berapa koma berapa B juga titik koordinatnya berapa sampai dengan H ya ini titik koordinatnya berapa lanjut ini soal yang pertama ya nanti tidak usah digambar langsung titik A sama dengan buka kurung berapa koma berapa B koma berapa gitu ya jadi tidak perlu digambar nomor dua disini juga sudah ada gambar dimana disitu terdiri dari beberapa titik yang dihubungkan ya tugas kalian adalah gambar di atas menunjukkan aliran sungai jadi anggap aja ini sungai sungainya dari sini mengalirnya dari yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat mulainya dari titik A sampai titik M jadi sungainya itu mengalir dari titik A B C D E F sampai terakhir dia mengalir sampai ke M nah tugas kalian adalah sebutkan kuadran berapa saja yang mengikuti aliran sungai dari titik-titik tersebut jadi sungainya itu mengalir dari kuadran berapa kemudian mengalir ke sini kuadran berapa lanjut ke kuadran berapa dan terakhir dia berhenti di kuadran berapa jadi kalian menyebutkan urut mulainya dari kuadran berapa lanjut ke kuadran berapa ke kuadran berapa dan terakhir ke kuadran berapa itu ya tadi udah bapak jelaskan kuadran 1 itu dimana 2 dimana 3 dimana 4 dimana kalau lupa dibuka kembali videonya lanjut soal yang ketiga amatilah gambar di samping ini ini ada gambar nomor nomor 3 gambarlah koordinat titik A 3,5 nah 3,5 itu titiknya dimana kalian taruh titiknya jadi tugas yang nomor 3 ini kalian gambar gambar di buku kotak-kotak atau enggak di buku biasa terus kalian bikin garis-garis seperti ini dengan jarak yang sama titik A 3,5 dimana silahkan kalian taruh titik B dimana titik C dimana titik D dimana jadi titiknya kalian taruh sesuai yang sudah kita pelajari tadi kemudian membentuk bangun apakah jika titik A, B, C dan D dihubungkan jadi sesudah dapat titiknya tadi antar titiknya tadi di dikasih garis digabungkan garisnya dia membentuk bangun apa apakah mungkin segitiga atau lingkaran atau apa silahkan kalian simpulkan sendiri ya oke kalau sudah siap silahkan kalian kerjakan tugas hari ini sampai disitu saja silahkan kalian pelajari dengan teliti semangat mudah-mudahan hasilnya nanti maksimal ya sehingga nilainya bagus ingat nilai selalu dikoreksi oleh bapak ibu guru dan akan diambil nilainya jadi jangan sampai kalian tidak mengumpulkan tugas oke kalau sudah bapak akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu di video pembelajaran berikutnya ya